Pemirsa, terima kasih ada masih bersama kami di I News Prime. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menuturkan partainya belum memastikan memajukan Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat maupun Jakarta 2024. Partai Golkar saat ini masih menunggu survei elektabilitas dan popularitas Ridwan Kamil di dua wilayah tersebut. Di sela-sela usai melaksanakan sholat idul adha di Masjid Ainul Hikmah, DPP Golkar, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menuturkan partainya belum memastikan memajukan Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta maupun Jawa Barat. Partai Golkar saat ini masih menunggu survei elektabilitas dan popularitas Ridwan Kamil di dua wilayah tersebut, hingga bulan Juli mendatang. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Sebelumnya dikabarkan, Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan telah mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias RK untuk maju menjadi calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan sejumlah Ketua Umum Parpol Pendukung Pemerintah pada bulan Mei 2024 lalu. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.